Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Jadi kali ini kita penelusuran ke sebuah tempat di Dusun Padangan, Dusa Pelandaan Jumbang, Jawa Timur Seperti apa? Mari kita selesikan bersama Seperti ini ya Jadi disini yang dicungkup itulah situsnya Tapi disini bawa banyak boneka Disini ya ceritanya warga masyarakat disini Di bawah batu Disana ada batu ya Itu ada lubang Nanti kalau dilihat Itu bisa melihat Objek di dimensi lain Seperti itu ya Coba kita akan buktikan Dan nanti akan muncul bawa banyak boneka-boneka Ya mari kita mendekat Terus disini saudara-saudara Ada banyak kayak ular-ular itu ya Coba nanti kita Saksikan Jadi Disini Kalau pada malam tertentu Itu Banyak ular-ular seperti itu ya Mungkin ini yang disebut zaman dulu ya Yang disebut Kaca Benggala Yang punya maklampir itu ya Jadi konon seperti itu Karena bisa melihat Objek dari Yang sangat jauh Wow Seperti itu Coba kita akan Buktikan Seperti ini ya Jadi ini berada di Pelandaan Jumbang Jawa Timur Nah Ada yang bilang Saudara-saudara Ada zaman Pada zaman dulu Ini kan Uang-uang itu kan Zaman SDSB Zaman Togel-togel itu Banyak dicari Togel Uang-uang mencari Togel Dan Di batu itu ya Ada Kayak terlihat Apa Itu Seperti itu Dan disini Bawanya bonekanya Saudara-saudara Pohon penuh boneka Coba kita akan mendekat Bismillahirrahmanirrahim Kulonun Assalamualaikum Rahayu 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 Coba perhatikan ya Oyotnya Ini seperti ular Bismillahirrahmanirrahim Nah Dan seperti inilah Jadi kaca benggala Itu ternyata bukan dongeng Ternyata ada ya Batu bisa Kalau zaman dulu ya Zaman sekarang mungkin ya CCTV seperti itu ya Utau apa Pokoknya bisa melihat Jarak jauh lah Jadi batu kaca benggala Nah Terus disini Ini saudara-saudara Ini ada pohon Uwet Nuh 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 Serem sekali ya Banyak boneka Nemplek di uwet Ini ya Nuh Terus ini ada Ada Anu Tulang kambing Nuh Coba ya Ini serem sekali ya Banyak sekali boneka Luh 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 Jadi ini Pohon penuh boneka Saudara-saudara Ya Allah Serem sekali ya Tuh Ada yang motonya ini Melili Pohon penuh boneka Ini pohon anu Sudara-sudara Pohon beringin Luh Jadi ini sangat Iyuk sekali ya Uniknya ini adalah Pohon penuh boneka Sudara-sudara Dan boneka ini Iyuk sudah nemplek di uwet Di oyot Seperti ini ya Jadi di bawah oyot-oyot Ini bau Banyak sekali Boneka Ada yang bilang ini ya Anu ya Kayak tumbal-tumbal Seperti itu ya Kita coba akan mendekat Bismillahirrahmanirrahim Luh Ini ya Ini oyotnya Ini seperti ular Kalau kita perhatikan Jadi saya tadi kaget ya Soalnya ini seperti ular Sudara-sudara Coba kita akan mendekat Jadi ini Punden desa ya Sebetulnya ya Jadi setiap desa itu ada punden Jadi ini tempat yang sangat Bersejarah Yang sangat misterius Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini ada dua cungkuk Ini mungkin Di sebelah sana itu cungkuk Yang lama mungkin Nah Jadi kita bisa melihat ya Bahwa kaca benggala Itu benar-benar ada Yang dimaklampir-maklampir Itu loh Nah Inilah Terus ini juga Banyak sekali Dibuat anu ya ritual ya Bismillahirrahmanirrahim Kulonun Permisi Assalamualaikum Mbak Putune sambang Mohon izin Nah Seperti ini ya Ini juga ada bekas-bekas Luh Ada bekas kembang bunga Seperti ini ya Terus ada ini tempat Untuk ritual-ritual Ini sesajen Ini sesajen sebetulnya ya Ini mungkin air kelapa Terus ada bekas Dupah-dupah Disini bau Banyak sekali Sudara-sudara Tuh Coba kita akan buktikan Bahwa Batu ini bisa keluar Itu ya Bisa ada cahaya Bisa melihat dari jarak jauh Bismillahirrahmanirrahim Permisi Mbak Kulonun Assalamualaikum Rayu 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 Nah Jadi ini batunya sangat gede Luh Betul ya Luh ya Allah Seperti ini ternyata Duh Ternyata ini adalah Lubang Ini yang Luh Astagfirullahaladzim Betul ya Duh Ya Allah Astagfirullahaladzim Jadi saya Perhatikan ya Allah Luh Apa itu ya Allah Ya Allah Ini sepertinya ada codot Mungkin di atas ya Mungkin ini ada codot Ya Allah Jadi ini ya Ini Batu Peninggalan nenekmu Yang kita zaman dulu Jadi kalau kita Benar-benar bisa memperhatikan Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Mungkin Sudah-sudah bisa melihat Di bagian Nah mungkin ini ya Terlihat ya Nah Astagfirullahaladzim Apa itu ya Allah Jadi ini Kalau kita pijak Seperti bergetar Luh ya Ini aslinya Kalau kita hijak Ini loh Kayak Entut-entut Ya Allah Permisi Oh Seperti Entut-entut Astagfirullahaladzim Saya menghindar dulu ya Ternyata ini Kaca penggara Ternyata ini yang diceritakan Banyak orang itu Sudah-sudah Jadi banyak orang itu Menceritakan ya Terus Uwetnya Seperti congkok Sudah-sudah Kalau zaman dulu Kita bisa membuat Tetepil Nah seperti ini Ini adalah Uwet 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 Terembesi Seperti ini Uwet Terembesi Coba saya lihat Di sekitarnya Bismillahirrahmanirrahim Ternyata ini kali Ambenya sedep Sekali Sudah-sudah Jadi kali ini Rusu ya Kotor ya Ambenya telek Ambenya ini Selenting 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 Sangat sedep Sekali Terus Disana juga ada Air Sudah-sudah Uw Seperti ini Kita lihat Dari sini Uw Ternyata ini Ya Bundan Lampir Lopo batu Yang disebut Kaca Benggala Ya sekian dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu